Memiliki PPATK memblokir puluhan rekening mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo CS. Nilai mutasi rekening yang diblokir mencapai 500 miliar atau setengah triliun rupiah. Sementara di KPK, kasus Rafael Aluntri kini masuk tahap penyelidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir lebih dari 40 rekening milik mantan pejabat Ditjeng pajak Rafael Aluntri Sambodo. Dan keluarganya serta pihak terkait. Dari informasi PPATK, rekening yang dibekukan terdiri dari rekening milik pribadi dan perusahaan atau badan hukum. PPATK mengungkap nilai mutasi dari rekening yang dibekukan mencapai 500 miliar atau setengah triliun rupiah. PPATK sebelumnya juga memblokir rekening konsultan pajak yang diduga terkait Rafael Aluntri. PPATK juga mencurigai ada pihak lain sebagai perantara. Sementara kasus Rafael yang ditangani KPK dari klarifikasi kini masuk tahap penyelidikan. Dengan update klarifikasi LHKPN yang sama dilakukan beberapa hari yang lalu terhadap RAT. Jadi benar ya informasi yang kami peroleh. Dari hasil paparan tim LHKPN yang juga dihadiri lintas direktorat di KPK dan juga tentu pimpinan KPK. Maka disepakati terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT. PPATK saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan. Sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga tim penyelidikan KPK. Harta kekayaan Rafael disorot publik menyusul penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi terhadap remaja 17 tahun David Ozora hingga korban mengalami koma. PPATK menemukan ada transaksi tidak wajar dalam rekening Rafael. Berdasarkan dokumen LHKPN, harta Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan